Intro Kisah ini dimulai pada jaman dahulu Dahulu sekali Di sebuah kota yang maju peradabannya Baik ekonomi dan politiknya Saat itu Hidup seorang manusia yang memiliki wajah biasa saja Tak tampan rupanya Sederhana hidupnya Ia seorang pria Anak dari seorang pematung di kota yang bernama Athena Ia hidup di kisaran tahun 500-400 tahun sebelum masehi Tepatnya di tahun 470 sebelum masehi Ia dilahirkan Pria itu bernama Sokrates Sokrates punya tiga orang anak Tetapi Anaknya tidak begitu dikenal Yang lebih dikenal adalah muridnya Di antaranya adalah yang bernama Plato, Euclides, Aristipus, Xenophon, dan Anticinus Sejak kecil ia sudah banyak belajar tentang berbagai macam ilmu pengetahuan Menginjak dewasa Ia mulai aktif dalam kehidupan bermasyarakat Ia pun sempat menjadi prajurit perang Ia pernah ikut perang Perang Polynesia namanya Perang yang melegenda itu Perang antara bangsa Athena dan Separta Perang yang dimenangi oleh bangsa Athena Tetapi Setelah selesai perang Sokrates memutuskan keluar dari dunia militer Dunia tentara Kamu tahu Kenapa dia keluar dari kesatuan militer Ia keluar karena ingin fokus pada suatu hal Sesuatu yang bisa saja kamu tanyakan setiap saat Hal yang ingin dicapai dan dimiliki oleh semua orang Apa? Kebahagiaan Ya Dia ingin mencari tahu apa itu kebahagiaan Karena itu Ia keluar dari kesatuan militer Dan memilih hidup sebagai seorang pemikir Ia selalu berdiskusi dengan orang-orang Sampai-sampai ia diculuki sebagai Sokrates si bijak Sampai ada salah satu dukun dari Oracle Delpy yang bilang Kalau tidak ada orang yang lebih bijak dari Sokrates Tetapi Sokrates tidak bangga dengan hal itu Ia malah menemui orang-orang yang dianggapnya bijak Untuk diajak berdiskusi Hanya butuh beberapa pertanyaan Pertama Apa itu kebahagiaan? Dan Apa itu kebenaran? Coba Menurutmu Bahagia itu apa? Kebahagiaan itu tidak dulu sama Tetapi Sokrates ingin mencari tahu Apa itu kebahagiaan sejati Kebahagiaan yang bisa terjadi pada siapa saja Mau tahu kebahagiaan sejati itu seperti apa? Coba Kamu dengarkan baik-baik Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang tidak disandarkan pada apapun Kamu mau tahu Sokrates bilang apa soal bahagia? Sokrates bilang Kalau kita sudah tidak lagi mengharapkan apapun Maka Saat itulah kita berada pada puncak kebahagiaan tertinggi Tetapi Ajaran Sokrates tentang kebahagiaan itu Dianggap sesat oleh kebanyakan petinggi Athena Ia dipitah dengan keji Sampai-sampai ia diadili dan dihukum mati Kamu Mau tahu kisah yang lebih lanjut? Kisah ini dimuat dalam buku Apologia dan Paedo Garangan Plato Muridnya Sokrates Disana dijelaskan soal detik-detik sebelum pengadilan Sokrates Selain konsep kebahagiaan yang menarik Ia juga begitu berpengaruh dalam dunia perpolitikan Athena saat itu Tetapi sayangnya Ia selalu menjadi oposisi Karena itu Dia seperti dikucilkan Dan pada akhirnya dituduh menyesatkan anak muda Athena Kisah pilu dan agak tragis ini Terjadi sekitar tahun 399 sebelum masehi Saat itu Sokrates dijatuhi ponis oleh pengadilan Ponis itu dilakukan secara demokratis Dimana para juri yang jumlahnya Sekitar 500 orang Diberikan pilihan untuk menjatuhi hukuman kepada Sokrates Bersalah atau tidak? Dari 500 juri yang hadir 280 menyatakan bahwa Sokrates salah dan mesti dihukum Sisanya 220 juri Menyatakan bahwa Sokrates tidak bersalah Setelah dinyatakan bersalah Para juri yang menuntut Sokrates Mengusulkan hukuman mati Awalnya Sokrates melakukan tawaran dengan membayar denda Namun ditolak Karena jumlahnya yang terlalu kecil Lalu kemudian Beberapa juri yang lain memberikan tawaran Jika dia bisa tetap hidup Namun harus pergi dari Athena Sokrates menolak hal itu Karena menurutnya Kematian akan tetap datang Meski ia hidup dalam pelarian sekalipun Akhirnya ia mengambil hukuman mati Ponis dijatuhkan karena dua hal Pertama Sokrates tak mau mengakui dewa-dewa yang diakui kota saat itu Lalu yang kedua Ia dituduh telah menyesatkan dan meracuni pikiran pemuda Ada juga alasan lainnya Yang akhirnya menuntun Sokrates kepada ponis mati Karena tidak mungkin Pengadilan Athena menghubungkan hukuman mati itu dengan agama Alasan ini mengacu pada Filosofi dan ajaran Sokrates Yang dianggap anti-demokrasi Dipandang sebagai ancaman Bagi para penguasa Athena Di Athena saat itu Baru saja muncul kekacauan Yang salah satunya disebabkan Sebuah organisasi pemberontak Yang disebut sebagai 30 Terran Organisasi ini telah menggulingkan Pemerintahan demokratis Yang sah Lalu melembagakan Pemerintahan teror yang brutal Organisasi tersebut juga mengusir dan mengeksekusi ribuan warga yang tidak bersalah Dan Berusaha untuk memaksakan kekuasaan oligarki Dan sialnya Pemimpin 30 Terran itu bernama Critias Dan ia adalah salah satu pengikut Sokrates Dan oleh sebab itu Sangat mungkin Menjatuhi hukuman mati kepada Sokrates Karena ia dianggap sebagai penyebabnya Atas tuduhan itu Akhirnya ia dihukum mati dengan cara Minum racun Sebagai ganti dari sikap yang dianggap telah Meracuni pikiran pemuda dan masyarakat Athena Ia dibawakan secangkir hemlock Sebuah tanaman yang racunnya Sangat mematikan Sebelum minum ia mengatakan satu hal Kita Harus berdoa kepada para dewa Agar persinggahan kita di bumi akan terus bahagia Hingga melampaui kubur Setelah meminum racun itu Ia diperintahkan untuk berjalan-jalan mengitari ruang eksekusi Sampai ia tak merasakan apapun pada kakinya Lalu Setelah ia tak lagi kuat berjalan Akhirnya Ia berbaring Seorang pria menghampirinya Menyentuh dan mencubit kakinya Menanyakan pada Socrates Apakah ia bisa merasakan Socrates menjawab tidak Kaki Socrates mulai dingin Lalu Saat racun itu sampai ke hati Socrates Ia lagi-lagi berkata Kita berutang ayam kepada Asklefius Tolong Jangan lupa untuk membayar utang Asklefius adalah nama dari dewa penyembuhan Yunani Kata-kata Socrates ini ditafsirkan bahwa Kematian adalah obat bagi Socrates Begitulah kehidupan Manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lain Karena telah mengikuti nafsunya saja Kamu masih ingat bukan Tentang kisah Genosida yang dilakukan oleh Hitler pada bangsa Yahudi Hal itu tidak akan terjadi jika semua manusia bisa menahan diri Tidak akan ada perang di dunia ini Tetapi Semua itu hanya mimpi Perang pasti akan terjadi Jika bicara soal sejarah Kita hanya akan bicara soal konflik dan ambisi Meskipun ada hal-hal lain yang bisa dikaji Sejarah dunia hanya mencatat soal pertumbahan darah Tetapi Kisah-kisah romantis di dalamnya Kerap sekali dilupakan Itulah mengapa Aku ingin Kita semua belajar sejarah Agar kita tahu Bahwa di setiap peristiwa sejarah Ada nilai romantis dan kehidupan yang bisa kita ambil Lihat Sokrates Meski ia dihukum mati dan diadili Ia sama sekali tidak membenci para penghukumnya Ia tetap bahagia Ya tetap bahagia Meski semua orang sekalipun membencinya Dan Kisah ini pun berakhir Jika kamu suka dengan kisah ini Bagikan ke teman-teman Kekasih atau sahabatmu Ingat juga Untuk menekan tombol berlangganan Karena dukunganmu sangat berharga bagiku Terima kasih Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya